di tokoi gustur kecewa, di tokoi basim kecewa, di tokoi pak karno kecewa, kita memilih toko sopo, di tokoi awam dewi, kita yang jembar dada, saya itu tidak pernah mengkritik SBC sebagai presiden, kalau mengkritik ya dia punya kebijakan apa, saya tidak jantik saya kritik, tapi saya sebut halnya apa? Presidennya Soekarno ada uang yang kecewa, uang yang seri pak karno ya lewat demo saat inflasi 600 digit Hulingnya Soekarno ya lewat demo, nyatanya di presiden Soekarno ya kecewa, ya dipecat lewat demo, lewat power people, itu presidennya Habibie ya kecewa, kalau sedihlah, Habibie yang lugu tenanannya, kita ada pemilu, kita ada presiden transisi, jadi kita ada pemilu, kita ada presiden transisi, umumnya presiden tidak dijamin konstitusi, ada presiden yang sedihlah, kita ada persiapan pemilu, kita ada presiden transisi, kita ada warning sama mahasiswa, sama pakar-pakar, kamu tidak boleh punya keputusan strategis, karena kamu hanya presiden, setelah itu aku berpikir di transisi, tidak ada fatwa penting, kita ada transisi, wuuh, caham, kamu berpikir, kamu berpikir, kamu berpikir, kamu berpikir dipecat, kamu berpikir, kamu berpikir di pecat, kamu berpikir di pecat, kamu berpikir di pecat, ya orang gampang kecewa itu merusak tatanan, sampai N.O kecewa, sampai Muhammadiyah kecewa, sampai apa saja kecewa, itu mental-mental kita harus mudah syukur, bahkan ancaman koran, itu ada shakartum lak-sidhan agam, kita untuk syukur bukan tambah, kalau yakin kaya itu ketika, kalau tidak tidur untuk berbatas ini, karena mereka ungkain, maka cukur tetap, bukan? banyak syukur, istilahnya koran ekstrim, mengatasi kaya itu ketika di alabakim, kita somewhere kerja sekali, kita berpikir, baiklah sekarang, . orang yang begranginatnya tidak jפ di roasa agama entengah hasil secara tagih, wangrubamu kiai kabeh dirasani tokoh kabeh dirasani fenomena sosial apa aja dirak perempal perempul kabeh salah saya salah tau orang, orang dipikir saya tetap setuju, saya sebagai pribadi itu serta pemilihan N.O. atau mukhamadiyah karena ini enak enak mengerti pengen gede bukan apa, kita ini butuh stabilitas, butuh mainstream, butuh sesuatu yang dimaklumi orang-orang banyak karena aslul mungkar, saya sering baca ke kitabtha hadis aslul mungkar artinya sesuatu yang asing Al-Ma'ruf artinya sesuatu yang sudah dikenal Yang tidak asing Sebab itu kita mengikuti yang Al-Ma'ruf Al-Ma'ruf adalah sesuatu Yang umumnya Kita mungkin tidak arti Misalnya NO ya banyak salahnya Muhammadiyah banyak salahnya Misalnya kamu kecewa Terus melok kelompok ikhwanul muslimin Atau melok kelompok FBI Atau melok kelompok yang aneh-aneh Mungkin mereka benar dalam satu dua hal Yang mereka perjuangkan mungkin benar Tapi sebuah organisasi tentu Tidak bisa mengadu hanya satu dua hal Misalnya FBI Dalam hal nahi mongkar mungkin kita simpati Tapi mau seuripi organisasi Kegiatannya nuduk itu Lah kapan oleh mulang ikhrok Kapan oleh mulang kiro ah Organisasi buta TPK TPA buta mulang ikhrok Buta mulang kiro Lah kapan oleh istiho Ya kita simpati Jujur saja dalam hal ini Kita respek itu saja Itu saja atas nama negara hukum Kita harus mengikuti prosedur Kita tidak benci Kita terima kasih Ada orang yang berani melawan kemongkaran Tapi disebutkan Apa halnya Jangan kemudian kecewa Terus kecewa sama Langsung organisasi FB Itu beda Kalau sampai pelintas begitu Beda Mungkin sampai kecewa dengan KIAI Itu disebutkan halnya Mungkin KIAI punya watak yang tidak benar Dalam hal ekonomi Mungkin orang sejak jam sengok kerja Ini fatwa Terus fatwa Mereka jam sengok sampai jam papan Orang ganti Ganti Ya mungkin kita tidak cocok Dari segi tradisi itu Kalau pembak Sebagai KIAI Mungkin senang ditamu jam sengok sampai jam papan Biar orang punya tradisi kerja Kalau nganggur jagungi Senang Agak jahiliyah Dituruti Jahiliyah Faham Sekarang ini Jangan kelajarnya Pokoknya Semen harus berlatih syukur Kalau tidak syukur itu tadi Sampai pengeran ngancam Walang kafartu Minak adab Selasih Coba Semen pikir saja Kalau tidak syukur Dalam hidup berbangsa Sekarang orang Kelangenan Faham Soekarnoisme Padahal zaman Pak Karno Dulu berangkatnya Turunnya juga diturun Diturunkan Karena kecewa Pak Harto diturunkan Karena kecewa Ya kita kecewa itu Sudah ada selesainya Saya kecewa Bapak Saya nganti Kiring ini Ke Bapak Kiring Saya milih Bapak Saya nganti Jadi orang awam Ke Bapak Kiring Ke Bapak Kiring 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 Bapak Kiring Pengusaha Kusuh Sebagai Kiring Sebab itu Pengiran ngancam Tenan Walang kafartu Inna adab Bapak Tidak 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 Saya itu Penganut Fanatik Penganut fanatik Faham Isak Faham Isak Faham Seneng Pengeran Kulon Dedek Anak Kulon Dedek Bujuk Kulon Dedek Seneng Santri Seneng Pengaruh Dari Seksi Mereka Itu Pengaruh Kita Kita Seneng Mereka Atas Nama Konco Ngamal Konco Nama Kulon Nanti Kita Latih Kulon Sering Tidak Melatih Diri Bahwa Kita Hanya Bisa Menikmati Allah Karena Menikmati Santri Pengaruh Lengse Kalau Dulu Anak Buah Dedek Naka Nasib Dedek 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 Mencelat Dedek Misalnya Dedek Santri Dedek Dedek Pengaruh Kampanye B3 Santri Kampanye PKB Kampanye PKB Santri Akhir Aduh Fatwa Ini Rahman Pak Atau Ranut Tapi Dedek Menati Loro Sampai Santri Partai Aneh Aneh Bukan PDS Bukan PDS Mungkin Aneh Partai Aneh Bukan Aneh Atas Nama Kebangsaan Tapi Atas Nama Santri Jagal Tapi Tidak Apa Atas Nama Kebangsaan Apa JBKB B3 PAN BDIB Masih Lumah Ya Itu Tidak Apa Kamu Harus Siap Karena Dalam Faham Iseq Seksa Terbesar Bagi Seorang Mu'min Itu An An Zia Halawata Munajadi Jadi Pengeran Hadis Kutsi An An Zia Yantun Jabut Sopo Insun Allah Halawata Munajadi Yang Manis Munajad Yang Insun Jadi Abot Abot Seksa Itu Kalau Kita Sudah Merasa Nyaman Merasa Asik Munajad Pengeran Sebab Itu Rasulullah Dawuh Kutu Amal Iman Man Radiyab Dillah Rabba Islam Dina Uang Isong Rasan Namah Iman Apas Puas Pengeran Puas Dimulai Dari Tidak Meloh Dan Gampang Syukur Misalnya Kalau Mulang Jangan Loh Mulang Jam Sandri Dosen Dosen Gajinya Jelas 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 Salam Templet Kita Piro Rapan Dosen Benar Dosen Gajinya Jelas Tapi Loyalitas Gajel Suantri Kan Wani Mati Mas 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 Wani Mati Dosen Nih 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 Dosen Nih 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 masing racocok pengeran aku dikandani jeber lagi masalah air racocok menurut saya ada masalah biasa nih biasa mau nih matom pula sudah dijenar kabel orang-orang yang orang-orang pengeran itu ada masalah ya karena apa kalau saya ngeluh itu rawan tidak tidak suka akhirnya kita ngeluh dari wangi nya itu nah nanti berada orang-orang racocok ngeluh itu yang repot yang aku pede mau aku ngakuh api Quran maka bini mati rabi akan aku kalau ngakuh 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 nama-ngakuh saya sukare buwede aku ingin buwede gue kemana mati di suarga gue ke penghirangan itu nyaman-nyaman aja ya kita bukan keangkuan, memang begitu, Tuhan mengajarkan kita begitu anak k toda ini apa? aku itu menurut penyangkaan kami nyata Ada cerita orang yang mendapat bebaikan namun abon itu kelompang kita lebih memimpinеныwa arak itu akan abonnya ibadah saya menikah ibadah apaan apaan? bila saya lebih bener ya karena dibakit sendiri waktu itu berh точagger itu dikepit dikira-kira dikira 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 dikira. Jadi kamu tidak bisa mengingatkan diri. Kamu tidak bisa mengingatkan diri. Saya tidak pernah menduga kalau sama yang sesah disini. Mereka bawa hati terbersih diri saya. ngajar dengan sesadis ini sejahat akhirnya kirang kulon itu jaman rumpati ngalim lagi seneng kulon kulon nanti saat ini ngeyay ke puede jari wang cek gnam jawa rauh rusan kulon nyayain di Yogyong ngomong anak aneh sultan bareng dungaji kulon rauh rusan kulon puede kulon nampak di bupati kulon padi lagi pejabat cero pengeeran kulon yang ditawali pengurus rakan yang jelas aku pengurus pengurusnya pengeeran ngajar ilmu ini apa dalam kitab-kitab itu banyak sekali cerita betapa pentingnya kesultan kepada Allah sampai itu tadi ketika harus jelas-jelas ini faris ngerakul melengak udah kecewa kecewa pengiran sih disontoh gak sesabis itu saya tuh gak pernah ngira langsung berpengiran di bonus warga banyak cerita-cerita secara hadir kudsi begitu yang ngeregani posisinya pengiran itu rata-rata masih surga termasuk ceritanya di nabi orang rojulan mimpani israel di bonus warga merga wasiat aku nak mati itu gerus nih bu senak istadi abu sebarna ngelauk ketika pengiran takut luka ngantin asal usul ibi asal ngulon sungkan mergora tau gak malah apa orang gampang sungkan ngantin sungkan ngomong nafsir malam makho fatah itu pedih pas itu sungkan sungkan anak yang gagal sampai abdua bin mas'at itu sampai mati aku ngomong dan nangis aku gak nangis ya aku harus nunggu suaraku ketika ditanya kenapa sampean pede begitu kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja gunanya apa kita diajari bismillahirrahmanirrahim aku ngomongsa aku ngomongsa santri kaki sampai mati dan aku yang mau di dalam ngiaingin, apa? aku ngaji ar-rahman rahim disana bismillahir ganti bismillahir saditil ikha, bismillahir sari ilhi disana aku sering ditakuin dan aku rawat di salah ya, rawat di biasa salah ibu ya, pengiran nyepura aku cerita tentang khikam aku cerita tentang khikam berarti khikam aku cerita tentang khikam muntah saya ada tempat mustajah karena dia wali berapa bantus wali? berapa bantus? ya Allah saya hanya minta satu hal aku selamatkan dirakan jadi saya berpura-pura, saya berpura-pura saya berpura-pura saya berpura-pura sifat gua kurang menganggul anaknya sifat nyepura berpura-pura salah sifat gua kurang ya kita manfaatkan sampai pengiran terus sifat gua kurang tidak jadi kita harus begitu kita toat, kita tetap menjauhi zina menjauhi maksiat kita toat tapi karena sungkan penge bukan karena takut pengeiran pengeiran kita tidak maksiat itu bukan karena takut Tuhan dengan artian bahwa Tuhan seneng nyoal seneng kecangkeman seneng ribet kita menghormati Tuhan sebagai posisi Tuhan jadi kita takwai karena menghormati posisinya pengeiran bukan karena kita takut pengeiran kecangkeman senengannya kalau KPK tidak usah begitu kita itu asyik dengan Tuhan itu karena menghormati posisi pengeiran saya itu bayangkan nandekan nyolong atau zina nandekan itu tidak peduli terus tidak nyaman kumpul pengeiran itu saja ya Allah saya ini takut kalau saya maksiat kemudian di hati saya sudah merasa tidak asyik dengan engkau dengan jenengan jadi aku melihat maksiat itu seperti saya itu ya begitu aku tidak menghormati Allah atau apa maksiat itu tidak bisa ya Allah jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asyik dengan jenengan aku setuju makhluk-makhluk isyak yang seperti dihikam seperti diikyak di justika itu ada kitabul isyak isyak sayang dengan Tuhan itu harus kita kembangkan orang tersahat memang tidak kata saya memperlukan belapuk saya ini tapi saya ingin menghormati saya ingin menghormati saya ingin menghormati karena inti daripada munajat itu adalah seorang sufi itu kalau dia itu ini enak jadi rojo ini aku janggal, ada dari rojo kok enak Pak Mersi Presiden kok enak Pak Mersi itu seorang suga jadi mereka tahu, enak jadi orang mu'min ini pasti beda, enak jadi orang mu'min enak ini nyaman dari pengiran sama ada dari kitab kita, di talim sekalipun ada cerita enak ini dari rojo enak ini dari rojo enak ini dari uang suka enggak ngalahnya nikmatku ini ini aku lakukan sakit bayangnya enaknya dari kaya gede kaya cilin ini bayangnya enaknya orang seneng pengiran itu saya punya kakak wakil bubati saya kenal sama menteri tapi kalau merosok enak dari menteri ini biasa selagi aku cek seneng pengiran itu enak makanya istilahnya nabi iman itu harus ada rasanya mungkin kamu iman secara intelektual santri-santri ya iman kabeh secara intelektual tapi murni kering itu iman tidak pengirannya mereka berkata ala alam mutakhayir wakil lu mutakhayir hadis wal hadislah muda ayakun amin moh itu jenengi iman kering ini ada pengirannya percaya mereka ala mutakhayir mutakhayir itu barang hadis nabi tidak pernah mengajarkan begitu iman itu harus sampai harus ada rasa rasanya rasanya iman dimulai semuanya aman berpengar sebab itu quran diulang-ulang wal ladhina amanu asyadu khubbal lillah kalau us mu'min tenang itu nyaman dengan Tuhan sebab itu surat al-bayinah nyeritaan orang mu'min yang khairul bariyah inna ladhina amanu wa amli salihati wa laikahum khairul bariyah ditutup napa orang yang takut posisi Tuhannya orang yang takut posisi Tuhannya ini disebut orang yang takut posisi Tuhan sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wanahan nafsa jadi gampang aneh orang yang takut mergesungkan pengiran orang yang takut merokok itu harus kita latih kita latih meskipun gak usah mengerti ngomong yang boleh menyebut kenapa memilih Tuhan jadi bahwa orang yang takut keselamatan orangnya orang-orang yang takut sorokan dengan mulai gunung tidak melepuk ini orang-orang ini lagi sampai sanayah kenapa memilih Tuhan orangnya orang yang takut melepuk dengan mulai lupa itu jadi orangnya orang-orang yang takut lupa kalau kita melah saya mengambil keadaannya roce kalau ukuran edang tidak rasional misalnya tapi tidak dikatakan kalau saya melahwati presiden sehingga menek matanya wang syuge karena apa? kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu itu tidak rasional orang saya rango BS kalau saya ingin seger itu tidak rasional tidak rasional kan ya itu peduli-peduli edang peduli edang harus menghemat peduli-peduli edang dia sudah ketarik sama pengiran karena sama-sama daripada yang mati yang mati diri ya enak itu kan malah tidak usah kesana tidak usah sampai muka gunung kalau itu misalnya sampai nangis jam telur yang mati seperti yang kita tahu SBC tidak mengambil kopi itu yang dinikmati yang cingkir yang dihormati karena adik ini presiden tentu yang tahu mungkin berbagai kopi pirang pirang mungkin kopi Brazil Sumatera tapi yang dihormati SBC Alhamdulillah yang tidak cingkir itu kalau adik ini tapi ada beragam kopi sejauh-jauh campur bareng itu kira-kira rasanya artinya kan bodoh SBC yang mengambil yang cingkir kopi yang cingkir kopi ya orang poligami apa misalnya bojone papat paling dirasakan di situ ya bodoh baik gue bojone apa di situ kemudian cara kita berasam sak gudang itu apa kan sak bih sak bih apa nak berasam sak gudang entah ini nikmat entah ada sak gudang itu penting ya kearifan-kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur karena saat ini penyakitnya mulanya usul ya para kia itu jangan terlatih mentoleransi umat single lo selama ini dalihnya kan ya namanya umat ya kita apa ya kita kita apa dengarkan kita apa ngurah bener di rumah itu dididik gue sering ngonten tamu rian sering gue jadi tamu saya ini mau kapok gue tak amuk rian gue sering jadi tamu gue gue udah jadi gue sumpah terus berkorok ekonomi berkorok pengaruh itu maksudnya gue kurang imani ciri utama pengaruh mikir diridani pengaruh kayak pikiran diridani manusia itu yang masuk ngajib berarti kalau salah ibu itu salah jelas misalkan misalkan orang-orang pulang di surat pulang di duit pasti rati duit gue tidak rati duit ya pirang 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 sebenarnya duit penting penting di pengiran penting pengiran jadi pengiran biasa rati duit tapi rasanya biasa saja masalahnya itu tadi kita ini termasuk kehilangan banyak energi itu karena sering ngel sebab itu pengiran sampai ngintikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh